Di siang kira-kira 30 tahun lagi masih ada Kira-kira Kemudian dia bilang, pilih perusahaan Yang Anda mengerti Pilih perusahaan yang Anda mengerti Sehingga kita bisa membaca laporan keuangannya Sehingga kita bisa membaca Perilakunya Jangan masuk Beli saham gara-gara dia murah 50 perak 100 perak Jadi bukan itu Jadi kalau pun murah bukan berarti Itu saham Atau murah saham murah Saya mau kamu nyebut sama nama saham Tapi saya sebut juga Katakan lagi nih Katakanlah BRI Siapa yang bisa ngalahin BRI sekarang In terms of jaringan Nggak ada Nggak ada Sampai ke sawah-sawah dia ada Sampai ke sawah-sawah dia punya kantor cabang Maka mau ngalahin BRI Adalah mempunyai kantor cabang Yang lebih banyak dari dia And that's not easy Kemudian Saya bilang Saya BPR tadi Saya bilang Saya mau ngalahin Besia Oke Besia punya Cabang 2000 Saya bilang saya punya cabang 20 Gak bisa Gak bisa Saya punya ATM Saya bilang Saya punya ATM berapa? 4 Mereka punya ATM 20.000 So Mereka ada perusahaan-perusahaan yang Gak gampang Ditaklukkan Ditaklukkan Jadi Saya Kita pilih perusahaan-perusahaan yang Gak gampang-gampang Gak gampang In the long run Kemudian Will be around for the next 30 years Industri yang kita mengerti Yang memiliki competitive advantage Kemudian Yang kelima Adalah Yang reputasi manajemennya baik Cari perusahaan yang reputasi manajemen atau ondanya baik Tidak menggoreng saham Jadi Itu adalah faktor-faktor yang harus di-come in ketika kita mau memilih saham mana yang kita mau pegang Yang for good Kita mau pegangnya sampai Sampai 30 tahunan nih Hort of horizonnya Dan yang terakhir Yang terakhir adalah Belinya ketika di-disco Oke Nah Ini ada pertanyaan lagi Bagaimana kalau IHSG atau indeks saham itu mengalami koreksi Dan saham banyak yang turun Apa yang harus saya lakukan Ini mungkin ada hubungannya dengan Kan tadi mau beli saham Udah dipilih nih semuanya nih tadi Bahwa It has to be in the long run Perusahaan yang kira-kira 30 tahun yang akan datang masih ada lah ya Walaupun itu yang agak susah dipredik Kemudian di industri yang kita mengerti Yang memiliki competitive advantage Dan kalau bisa manajemennya Definitely manajemennya bukan yang orang ngempelang Terus ditanya Masuknya kapan? Ketika Tadi Udah kelima Yang keenam adalah Kata Warren Buffett belinya ketika di-disco Nah Saya akan cerita mengenai Kenapa marketnya di-disco Ya Ada Orang yang Harga market itu Harga besar itu terbentuk dari dua Ya Satu harga fundamentalnya Ya Yang kedua adalah Market sentiment Ya Negasi market sentiment itu gini Ada banar besar Namanya Mr. Market Ya Nah Mr. Market itu Moody Ya Moody itu gini Jadi kalau dia lagi moodnya bagus Dia Dia gak mau jual saham Ya Sahamnya di harganya setinggi-tingginya Ya Dia gak mau jual Naik deh tuh Naik deh tuh Naik Kerek deh tuh harga Ya Without any reason Ya Gak ada alasan ke dia lagi moodnya yang lagi Jadi gak ada yang bisa bilang Kita tanya broker kita Kenapa hari ini begitu gitu ya Gak tahu Pokoknya dia lagi Lagi gak mau jual Oke So Mr. Market 10 luta Oke Ini bandar gede nih Mr. Market The market seperti itu Saya sebutkan sama Mr. Market Untuk lebih menjelaskan Pembentukan harga di pasar saham So Mr. Market itu kalau moodnya lagi bagus Dia gak mau jual sahamnya Jadi cenderung menjual lebih mahal Ya Without any reason Ya Tetapi kalau dia bad mood Dia mau obrol sahamnya Ya Without any reason Ada reasonnya Sedikit ya Dijustifikasi Sedikit ya Dijustifikasi Tapi tidak ada reason yang Underline reason yang memadai So Mr. Market kadang-kadang Jual mahal Mr. Market kadang-kadang Jual murah Contoh Ketika 2008 Itu market crash Di Amerika Ya Oke Bobo Ya kan Market crash Subprime market Ya Subprime Indeks di New York Drop Apa hubungannya Market yang drop di Amerika Dengan performance BCA di Indonesia Enggak ada Enggak ada Di sentimennya ada Enggak ada Tapi Mr. Marketnya Moody Ya Siap lah Dijual murah Maka harganya drop Dari 8.000 Menjadi 3.000 Jadi market Harganya dibentuk Karena market sentimen Ya Bukan gara-gara fundamental Ya Kayak sekarang Kita lihat Harga naik Harga turun Apa yang nyebabkan Apakah fundamentalnya berubah Enggak tahu Enggak ada Itu hanya gara-gara Mr. Market Hari ini Eh gue mau jual Segini Eh besok gue mau jual Lebih murah lagi That is Dinamika itu adalah Dinamika pasar Yang 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 kita sebut Sebagai sentimen pasar Enggak ada hubungannya Apakah Apakah Perusahaan yang kemarin Sama yang hari ini Tiba-tiba Fundamentalnya berubah Kenapa harganya bisa berubah Karena Mr. Marketnya Hari ini Muntanya beda aja Itu bukan gegara Financial institution Yang pegang Big portfolio Dropping out Or coming in Itu Pasar adalah tempat bertemunya Penjual Dan pembeli Soalnya sebut Mr. Market Karena Mr. Market ini Tidak bisa kita prediksi Dia bisa mood Dia bisa Bad mood Jadi Warren Buffett bilang Belinya ketika diskon Jadi Anda harus bisa tahu Kapan market di diskon Exactly Anda harus tahu Kapan market di diskon Dan itu Tidak gampang Yes Sekarang jelas As per now Jelas banget Udah di diskon harganya Dari BCA Dari Indeks harga saham gabungan Sekarang Saya catat kemarin 49.000 Indeks harga saham gabungan Sekarang 4880 Tertingginya 6.660 Jadi Discountnya 30% Jadi Jadi sekarang Barang-barang di pasar saham Indonesia Itu diskon 30% semua Sale Boleh beli gak? Beli dong Kalau saya beli Kalau punya duit Kalau saya Saya beli Orang discounted Jadi Belinya ketika diskon Segenya diskon Tapi problemnya Kita gak tahu Orang normal Kayak saya Dan sebagian besar orang Itu gak bisa baca Orang-orang yang tahu Dan sebagian besar orang Yang mengikuti tahu Tapi buat Kita normal Mortal Orang kebanyakan Orang kebanyakan Itu sulit mengetahuinya Jadi Saya Merevisi sedikit Jurus ini Beli ketiga diskon Karena saya gak tahu kapan di diskon Kecuali momen-momen sebelumnya sekarang Ini jelas sekali di diskon Tetapi Normalnya saya gak tahu Jadi Caranya gimana? Caranya saya membeli Terus menerus Setiap bulan saya beli Setiap bulan saya beli Seperti nabung Nah, makanya judulnya Nabung saham Naik beli gak? Beli Turun Beli Naik lagi Beli Turun lagi Beli Dijual gak? Enggak Forever tadi Forever Nanti saya jual ketika umur saya 65 So, saya masih punya 15 tahun lagi To compound My investment Dan Keuntungannya gini Tadi Pak Astine Kalau gak salah pertanyaannya Saya beli Dia turun Saya jual Dia Naik Pusing Naik sedikit Dia dijual Abis dijual Naik lagi Jadi dia pusing Stres sendiri Kalau kita nabung Seperti saya pada saya Katakanlah Saya belinya Setiap bulan Satu lot Saham Katakanlah Sambil siang Harganya 28 ribu Satu lot 100 poin Berarti berapa? 28 juta Eh Satu lot 2.800.000 2.800.000 Begitu saya beli Satu lot Besok Dia naik Seribu perak Berapa saya rubi? Naik Untuk Turun Turun Seribu Seribu rupiah Berapa saya rubi? Seribu Seribu Tadi kan satu lot Beli Seratus Oh iya 28 juta Tadi bukan 22 Ini Seratus lot Seratus saham Kalau harganya besoknya turun Seribu poin Seribu poin Maka saya rubi Seratus ribu Seratus ribu Minus nothing Jadi Harganya mau naik Seribu Harganya mau turun Seribu Jiwa saya gak terganggu Jadi belinya Nyicil Sedikit-sedikit Sehingga Kalau dia naik berapa pun Gak ngefek Gak ngefek Gak galau Gak galau Baiknya kalau kita beli Sejuta saham Jangan sejuta kali mahal Misalnya Mau cepet kaya Dijit sejuta saham Turun ya Langsung rugi Satu miliar Pusing kepala barwi Kalau dirinya sedikit-sedikit Dia mau naik mau turun Psikologi kita gak terganggu Kenapa? Karena kita nanti Jualnya nanti Mengharapkan tadi Grafik yang panjang tadi Nanti di ujung kita Exit Exit Ini closing Tadi kan tanya Kan gak ada jaminan Gak ada jaminan Nanti peluang yang udah dipikir-pikir Bisa itu kan Udah semuanya tadi tuh Tapi yang satunya Yang tidak terpenuhi 30 tahun kemudian Dia tidak ada Pertama gini Tidak ada Yang pasti Di dunia ini Kecuali matahari terpikir-terpikir Jadi semua garanti Even kita udah lakukan semua tadi Gak ada garanti bahwa Angka tadi kecapai Yang keempat Ada kemungkinan besar Itu tercapai Tetapi Jamin gak So Tidak ada Tidak ada yang pasti Di dunia ini Kecuali matahari terbit dari timur Makanya Kita melakukan aset alokasi Jadi jangan semuanya di saham juga Ada 4 jenis aset Ada bisnis yang kita bangun Ada property Ada cash flow Ada stock Yang tadi kita Bikir Yang kita bicarakan Cara mainnya Dan kemudian ada cash Itulah cara nabung Paling tidak Kalau misalkan 4 Dari salah Salah 3 Udah pasti oke lah ya Oke Bapak ibu sekalian Dan also Sarihan sekalian Ini tidak terasa Sudah 45 menit Lebih sedikit Untuk para penanya yang beruntung Akan mendapatkan Kawas Lestari Way Dari BPR Lestari Dan seperti biasa Silahkan buat resume Insight dari episode 4 ini Di IG Story Lalu tag At Alex Pechandra Dan At BPR Underscore Lestari Dua resumo pilihan Akan dapat Kawas Lestari Way Pemenang kaos Diumumkan di IG Story At Alex Pechandra Nah saya mau menutup ini Dengan suatu quote Ini sebenarnya dari Si Nelson Mandela Dia bilang I never lose I either win Or learn Jadi Istilah terjemahan kerennya Saya tuh gak pernah kalah Pilihannya cuma menang Atau pembelajaran So semoga sharing kita Di acara Lestari Way Malam ini Setidaknya memberikan Bahan diskusi Dan pembelajaran Bagi kita semua Sampai jumpa Di episode selanjutnya Yaitu Setiap Selasa Jam 7 malam Waktu Indonesia bagian tengah Dan jam 6 Waktu Indonesia bagian barat Di acara Lestari Way Our Way Selamat malam Sub indo by broth3rmax